Hai everyone, selamat datang di cerita dari Negi Kang Guru bersama Fethi Aryani dan Adeish Kali ini masih di kebun belakang, ini udah mulai panas ya Pak ya Iya ini mataharinya udah terik Nah sekarang gue mau video kali ini mau ngomongin tentang Ionium dan juga sekaligus ngasih tau kalian koleksi Ionium gue yang gue punya ini ya Nah sebelumnya ngomongin tentang Ionium, Ionium itu adalah tanaman subtropikal Subtropikal dimana dia itu gak bisa terlalu tanaman yang gak bisa terlalu dingin Ataupun terlalu panas gitu Jadi musti yang sedang-sedang aja, jadi dia gak bisa ekstrim Iklimnya gak bisa ekstrim Kalaupun harus panas gitu ya, misalnya lagi panas Ini harus ada penutupnya gitu loh Pak Penutupnya, jadi mencegah daunnya itu tidak terbakar gitu ya Dan Ionium ini sebenernya dia itu sukulen yang tidak suka terlalu kering gitu ya Jadi ini dia lebih senangnya itu tanahnya gak terlalu basah Gak wet gitu ya, gak basah banget Dan juga gak kering banget, jadi senangnya itu yang lembab gitu ya Jadi moist gitu kalau kita bilang itu moist gitu Nah karena Karena apa? Karena dia itu daunnya tuh ya gak terlalu banyak menyimpan air gitu Karena ini lebih cepet kering kayak gitu Dan ini Ionium itu disebut juga tanaman yang Apa namanya monokarpic Monokarpic itu artinya apabila ini dia sudah berbunga kayak begini Biasanya mati guys gitu Tapi nanti kalau kita tangani secara benar Lihat di video cara mengatasi Ionium Kita udah pernah kayak gitu ya Udah pernah bikin videonya Dan itu caranya untuk Supaya Ioniumnya itu Apa namanya bisa diperbanyak terus Dan yaitu juga disebut Summer Dormancy Summer Dormancy Gimana itu kalau lagi Summer Kalau Indonesia itu musim Summer ada gak sih Pak? Ada Kan Indonesia punya musim panas dan musim panas banget Aduh kelilipan Iya musim panas, panas banget Mungkin kalau lagi panas-panasnya kayak gitu ya Bisa juga ini apa namanya Jadi apa namanya Si bunganya ini Bunga-bunga pohon ini jadi menguncup gitu loh Pak Karena dia itu Berusaha supaya jangan sampai Mengeluarkan air terlalu banyak Jadi gitu Dia itu beristirahat gitu Jadi Tanaman ini Ya kalau lagi berbunganya Dan lagi cakep-cakep itu Spring Atau enggak Autumn Musim semi dan Musim apa Fogur Nah gitu Jadi kalau musim panas ini akan mengecil guys Cuk gitu Menguncup Nah itu cara dia untuk Apa namanya Beradaptasi dengan lingkungan Supaya tidak Mengeluarkan air terlalu banyak Begitu Udah Ya pada lama-lama Mendingan kita Omongin ya Satu-satu ini Koleksi apa aja yang gue punya Nah ini ya Koleksi gue ada beberapa Ya enggak banyak Tapi lumayan lah ya Buat Pengetahuan Buat Kalian gitu Ini mulai dari sini Pak Kita lihatin Pak Ini guys ya Ini namanya Ionium Atau Purpureum Short Black Jadi dia termasuk jenis-jenis yang Apa warnanya Yang marun Ini marun kan ya Marun gitu ya Merah Marun Nah itu dari kecil Eh kecilnya nih Merah ke ungu-unguan Iya marun kan Itu Atau ungu kemerah-merah Iya Nah ini tadinya gede gitu loh guys Gede banget Sekarang jadi udah berbunga Nah ini nanti siap kita trip buat Biar dia beranak lagi lebih banyak Nah Yang ini namanya Ini namanya Ya Sama aja kali ya Ionium Purpureum Jenisnya apa Enggak tahu Mungkin pelperos Cantik banget ya Lihat ini Tuh guys Tadi sempet mengecil dia Sekarang udah gede lagi Ini anakannya Di bawah Lihat nih Pak Udah mulai gede Tuh Nah sekarang pindah kesini Ini namanya Ionium Zwoktov Black Rose Black ya Ini lebih gelap warnanya dari yang sebelahnya kan Lihat kan Nah ini Black Rose Ini namanya Zwoktov 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 Nah ini Dian Arborium Kenapa disebut Arborium Artinya yang bertangkai Gitu Bahasa latin sih Kalau gak salah Pak Arborium itu artinya bertangkai Pohon kan Arboris Satu Kata itu Kayaknya tukang Apa Potong Pohon kan namanya Arborist Oh gitu Oh Tapi pas diambil dari bahasa latin kali ya Iya Oh Silt Pengetahuan nih buat gue guys Nah ini Kemudian Ini Ionium Sunburst Sunburst My favorit Sebenarnya semua favorit sih Tapi ini yang paling favorit Karena satu pohon bisa Bermacam-macam warna Lihat ini yang kuning Sebenarnya favorit Ini favorit Dan ini guys Ini waktu kemarin Dia tuh berbunga Tuh Berbunga begini nih Tuh Aduh sedih banget Sedih banget banget gitu ngeliatnya Kalau berbunga kan berarti dia harus mati ya guys Nama juga nya kan monocarpic Tapi Gue pengen ngeliat dia lebih lama lagi Jadi Dipotong aja nih Ujungnya dipotong Cucs Hmm Jadi ya begini nih Biarin aja Nunggu sampai dia Ehm Mati semua Mungkin ya dipotong lebih Biar banyak kan punya anak lagi ya Cuman Hehehe Cantik banget Hehehe Yaudah gapapa Terus Ini Ionium Arborium Green Green Rose Katanya Green Rose Mungkin karena Ini ya Ijo Nah ini kan udah pernah juga ya Video kita waktu itu Cara mengatasi Aionium yang berbunga Tuh Liat guys Tuh Gitu caranya tuh Jadi dia numbuah anakan lagi Dari yang dipotong Tuh Ini udah mau banyak anakan kecil-kecil Liat gak Kalo diperhatikan Keliatan gak Nah Kayak gitu guys Kita lanjut kesini Ini Dalam kotak ini Ada tiga macam Ehm Ionium Yang ini namanya Ijo 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 Semua gini Ini namanya Ionium Haworthi 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 apa Haworthi A ya Gak tau udah nyebutinnya apa Ini Haworthi Nah ini Ionium Haworthi Ti Kiwi Atau disebut juga Tri-color Karena ada tiga warna ya Liat ya Pink Kuning Sama ijo Nah ini Namanya Ionium Tri-color Ini juga berbunga tuh guys Gue potong aja Ini udah 60 Anakan Baru seminggu yang lalu Dipotong Ini abisnya Gak tau Liat nanti mati Jadinya ya Terpaksa dipotong gitu Dan satu lagi nih gak apa Namanya Mesti contek dulu Pak Namanya Aikrisen Aikrisen Nih Kelihatan gak tulisannya Aikrisen Dan Aizoides Jadi Persilangan nih ternyata guys Ionium Persilangan Bentuknya kayak gini nih Fariegata gitu ya Ada putih-putihnya kan Nah Kalau ini bunga yang tadi dari sini Nih Cantik ya Cantik banget Nah Ini namanya Aeonium Aureum Bukan arboreum Aureum Kalau arboreum Mungkin kan tadi yang dibilang Berbatang ya Ini Enggak Aureum Jadi anakannya keluar dari Antara daun-daun ini Nah yang gue bilang tadi ya Ini kan Memang Aeonium itu tidak bisa Di cuaca yang ekstrim Waktu itu sempet agak panas ya Padahal 28 Mungkin baru sebelumnya itu kan Musim Musim dingin ya Nah Jadi kebakar tuh Pak Lihat tuh Ujung-ujungnya kebakar Tuh Dia gak kuat Jadi Kemarin dipindahin aja Di ini Di Aga yang adem Gitu Dan ini Mother plant Dia tuh banyak ngeluarin anak Dan anakannya udah beranak lagi Jadi ini apa Uyut Ini bukan mother plant lagi Ini apa Uyut 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 Gitu Nah Kalau ini A Apa namanya Aeonium arboreum Yang Variegata Tuh Variegata Ada putih-putihnya Beda ya Ini sama sunburst Ini Ini variegata Arborium yang Variegata Beda Walaupun mirip-mirip Tapi beda kan Tuh Ini Gak bisa Gede Mungkin bisa Gede banget Gak tau sih Gede-gede udah 3 tahun 4 tahun Mungkin segini aja Gedenya Nah Satu lagi nih Ini Ionium Eh gak ada yang Maksudnya lagi ya Ionium Dekorum Fairy Wings Ini guys tuh Ini tadinya Dia kecil-kecil 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 Cuman Akhirnya Gua potong Terus gue set lagi Tuh Jadi ini udah terdiri Banyak-banyakan tuh Lihat gak Lihat gak Tuh Terdiri dari banyak pohon Satu Dua Jadi ada beberapa Kumpulan Terus jadi gede lagi deh Gitu caranya guys Kalo udah Ionium kalian Kelihatan mengecil Dan kurang bagus Ya potong aja Di reset lagi gitu Gitu caranya Dipotong Di reset Nah Satu lagi terakhir Ini Ionium Blushing Beauty Kenapa Blushing Ini ya Karena ada merah-merahnya kali ya Blush gitu kan Bisa digombalin Jadi Gitu deh Tapi cantik banget ya Tuh Blushing Beauty Nah gitu Ini ada satu lagi Ditunjukin lupa Ini Ternyata Gak tau Nah Ini Ini guys ya Nih Yang ini Ini Namanya Ionium Arborium Kayak termasuk Arthopurpureum Tapi gak tau Ini jenisnya apa Ya Tuh Kayak gini Ada jadi Campuran Ijo sama Apa Ijo sama Ungu Beda kan Nama yang tadi Tadi Cuman ini jenis yang lainnya Ini doang Kalau ini sama yang tadi sama Tuh Ini mah udah Bikin berapa anak kan dia Ini juga sama sama yang ijo tadi Banyak kan Udah beranak banyak Gitu Nah guys Sekian dulu Video dari kita kali ini Terima kasih Yang sudah menonton video kita Terus apa lagi Iya nih Keren ya Eoniumnya Jadi favorit sekarang Iya dong Kemarin Hawartya Ya Banyak lah Berantung episode Ya Apa lagi Ayo Follow kami juga Di Instagram Cerita dari Tabika Guru Buat yang mau Koresponensi Silahkan Kami bisa di email Di CDNK At A D E I S H S Tipik Com Ayo Subscribe Comment Like And Share Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye